Berpacaran memadukasi namun seorang wanita cantik yang tak mau uik-uik dihabisi pacarnya sendiri di salah satu hotel di Jombang. Permasalahan ini bikin geger ponorogo karena ternyata saat itu dibuang di beberapa tempat. Saat itu sebuah bus PO Kencana jurusan Surabaya Yogyakarta sampai malam hari. Saat semua penumpang sudah turun, saat itu juga kernet bus menemukan satu tas ketinggalan. Namun saat dirinya menunggu tak ada orang yang datang untuk mengambil tas tersebut. Berencana memindahkan tas tersebut karena dirinya akan pulang, kernet pun merasa berat saat memindahkan tas tersebut. Penasaran membuka tas betapa kaget ternyata di dalamnya potongan beberapa jasad manusia. Histeris dirinya pun memanggil sopir dan sontak saja menjadi geger di terminal tersebut. Langsung lapor kepada pihak kepolisian tak lama polisi datang ke TKP untuk menyelidiki kasus ini. Membawa tas potongan isi jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dua hari kemudian di Magetan ditemukan juga potongan lainnya yang ditemukan warga. Namun menemukan mungkusan aneh yang nampas sudah berbau busuk saat dibuka langsung lapor polisi. Pihak kepolisian pun menyelusuri jalanan lainnya namun tak menemukan apapun. Hingga akhirnya saat disatukan di rumah sakit, pihak dari kepolisian dan kedokteran yakin kalau ini adalah jasad yang sama. Otopsi dilakukan DRS Udesudono akhirnya terungkap korban adalah seorang wanita. Tak lama ada perwakilan dari salah satu kampus yang datang melaporkan mahasiswa stikas jombang hilang. Setelah diselidiki dan dicek identifikasi korban ternyata memang jasad tersebut adalah galis yang hilang yaitu Ayu Landari berusia 20 tahun mahasiswa dari stikas jombang. Ayu sendiri hilang saat acara praktikum di rumah sakit Pono Roko. Acara tersebut diselenggarakan di tanggal 29 Juli hingga 25 Juli. Namun dari sana Ayu pun menghilang tak pernah pulang dan tak ditemukan dimanapun. Hingga akhirnya pihak dari kampus dan keluarga pun kaget ternyata jasad yang ditemukan adalah jasad Ayu. Usai dilakukan otopsi jasad Ayu pun dikembalikan ke keluarganya untuk dilakukan pemakaman. Saat itu banyak rekan-rekan dari Ayu datang dari pihak kampus pun datang bahkan para tetangga tak ada yang menyangka Ayu pergi untuk selamanya dan keluarga nampak terlalu kehilangan, kehilangan anak kesayangan. Keluarga pun meminginkan kalau pelaku diamankan secepatnya bahkan dihukum seberat-beratnya mengingat apa yang dilakukan pelaku kepada Ayu memang sangat ragis. Keluarga sendiri nampak tak tega melihat kondisi Ayu bahkan keluarga tak pernah berbimpi sedikit pun Ayu mendapatkan permasalahan ini. Sang anak kesayangan berpulang dengan kondisi yang sangat ragis dihabisi seseorang dengan cara yang tak wajar. Pihak dari yang berwajib pun mendatangi kos-kosan Ayu. Kosan itu disewa Ayu saat dirinya pratikum. Menurut sahabat dari Ayu terakhir melihat Ayu pergi dengan pacarnya yaitu Gilang Maulana berusia 22 tahun. Sama-sama mahasiswa stikes namun berbeda kampus, Gilang tak lama diamankan pihak yang berwajib. Di awal sendiri si Gilang ini membantah dirinya menyebutkan gak tahu apa-apa tentang kehilangan Ayu. Namun belakangan si Gilang mengakui kalau dirinya lah pelakunya. Gilang merasa kalau dirinya kesal kepada Ayu karena saat diajak ceng ini hotel dirinya mau namun saat diajak melakukan, Ayu menolak mengaku kalau dirinya sedang berhalangan. Saat itu Gilang kesal apalagi hal seratnya sudah tak bisa ditahan lagi. Ada cekcok di antara Gilang dengan Ayu membuat Gilang gelap mata dan mencekik Ayu. Bahkan tak hanya di situ, saat itu Gilang pun memukul Ayu hingga tak bernyawa. Gilang mengaku kalau dirinya panik namun tak bisa berbuat apa-apa, dirinya pun keluar ke pasar membeli senjata tajam. Bahkan si Gilang ini yang mengaku kalau dirinya akan memutih sang pacar langsung membeli plastik beberapa kantong untuk dibuang nanti. Menurut teman-teman Ayu, Ayu dengan Gilang sendiri berpacaran memang baru-baru ini. Bahkan mereka terlihat selalu bersama, selalu romantis, tak pernah bertengkar. Mereka pun tak menyangka ternyata antara Ayu dengan Gilang akan ada kejadian seperti ini. Di mata teman-teman Gilang sendiri terlihat seperti baik-baik saja, tak seperti temperamen. Gilang dengan Ayu sendiri cek in di salah satu hotel Oyo di Sarangan, mendapat kamar nomor tiga. Saat itu Gilang memutih Ayu di hotel tersebut. Meninggalkan hotel dengan beberapa potongan Ayu dan membuang di beberapa tempat, hingga akhirnya Gilang pun diamankan. Mengaku menyesal saat itu Gilang gelap mata dan hilap. Namun Gilang pasrah dan akan tetap menjalani tanggung jawab hukuman yang ada. Diamankan dan menjalankan beberapa persidangan, Gilang pun diponis 15 tahun penjara. Saat di persidangan, keluarga Ayu histeris karena hukumannya dinilai terlalu rendah, bahkan lebih rendah dari tuntutan jaksa, cetan jaksa yang diminta 20 tahun. Keluarga dari Ayu menginginkan Gilang dihukum seberat-beratnya karena kehilangan sang anak untuk selamanya. Tak pernah tahu kalau Ayu punya pacar, bahkan Ayu yang memang dikenal sebagai wanita mandiri, pekerja kelas, merasa percaya kepada sang anak kalau dirinya tengah belajar dan bekerja, namun ternyata Ayu yang punya pacar tanpa sepengetahuan keluarga dihabisi pacarnya sendiri. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.